Ini aku pake lagi, kalian liat ya, ini aku pakenya bener-bener full Menurutku ini warna yang sangat-sangat everyday Dia aja di bibirku yang pinggirannya hitam tuh menurutku bagus ya finishnya, hasil akhirnya gitu Overall aku tuh impressed ya Dari segi tekstur, packaging, wangi, feel Semuanya tuh kayak gak kerasa lip tint harga Rp 20.000an gitu Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Adelia, dan kalau kamu baru disini, welcome Di video kali ini aku bakal bahas semua requestan kalian Tenang aja ini belum juga launching, udah banyak yang request ke aku Aku bakal bahas Implora Jelly Tint Dia ada sembilan warna, lengkap, dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian Aku bahas sedikit tentang produknya, jadi ini packagingnya Packagingnya sendiri jujur gemes banget Aku bingung, pokoknya ini gemes banget Gak ada kata lain selain gemes Baik packaging luarnya maupun packaging dalamnya Dan ini aplikatornya Aplikatornya juga nyaman banget Dan desainnya tuh menurut aku lucu banget aja Lucu, lucu, kayak lucu Kalau claimnya sendiri, dia bilang bibir tampak bervolume Melembutkan kulit bibir, dan bibir tampak halus Karena ada kandungan vitamin E, peptide, omega 3, 6, dan 9 Jujur pokoknya the whole collection menurut aku tuh gemes banget Jadi kita langsung aja ke swatchesnya Sheet 01 Mariposa Kita coba Wow Guys, ini warnanya cakep banget, sumpah Kayaknya ini aku langsung pake agak banyak aja ya Tadi kalau sedikit kayak tadi Tapi ini kalau full lips juga kayaknya cakep banget deh Ini aku pake lagi, kalian liat ya Ini aku pakenya bener-bener full Ini hasilnya di bibir aku, kalian liat dulu Menurut aku ini warna yang sangat-sangat everyday Dia aja di bibirku yang pinggirannya hitam tuh menurut aku bagus ya finishnya Hasil akhirnya gitu Apalagi kalau misalnya bibir kalian aslinya pink tapi pucat aja gitu Yang pinggirannya gak ada hitamnya Ini menurut aku bakal cantik banget Kalian bahkan kayak pake sedikit doang Itu tuh gak bakal kayak kalian pake apa-apa Sekali lagi, ini dia shade Mariposa Kita mau pake shade berikutnya Shade Savvy Red Dia bener-bener pigmented banget Ini Savvy Red kalau misalnya dipakenya sedikit Sekarang aku bakal pake full lips Tuh biar kalian bisa liat Dia tuh kayak merah ungu gitu ya Kayak purplish red Keliatan kan kayak merah Tapi ada hint ungunya Sekali lagi, ini dia shade Savvy Red Kita mau ke shade berikutnya Shade 03 True Vintage Langsung pake aja Aku pake sedikit dulu Ini a little goes long way Wah, bentar gak? Mataharanya tiba-tiba Demo Nah, sebenernya dia tuh agak mirip ya nanti sama nomor 05 Brand Orange Tapi dia tuh lebih ke merahnya Hint merahnya yang keluar Kalau Brand Orange itu tuh kayak Orangenya yang lebih keluar Nanti aku bakal pake full lips Tuh, kalian bisa liat kan Dia tuh warna merahnya tuh sangat-sangat-sangat-sangat dominan Sekali lagi, ini dia Shade True Vintage Kita mau ke shade berikutnya Shade 04 Rosy Posy Aku pake dikit dulu Dia tuh kayak pink Tapi ada hint mau-nya gitu Aku pake sedikit lagi ya Nih, kalau misalnya aku kayak giniin Keliatan banget sih sebenernya Ada hint mau-nya tuh Ungu gitu Kayak ungu, mererti kan? Sekali lagi, ini dia Shade Rosy Posy Kita mau ke shade berikutnya Shade 05 Dream Peach Aku losu pake Ini tuh gampang banget ya Sekali swatch aja tuh langsung kayak Oke, udah kelar gitu By the way, dia tuh kayak ada rasanya gitu ya Tapi rasanya tuh enak Kepun kayak chemicals gitu Aku udah punya beberapa produk impora gitu ya Menurutku tuh yang ini tuh kayak Tidak seperti produk impora Kayak bagus banget gitu Ini Dreamy Peach Kalau misalnya dipake sedikit doang Ini aku cuma satu swatch guys tadi Tapi sekarang bakal aku pakein full lips Aku sengaja ya Keliatin bener-bener kayak Aku tuh pakein full lips Sumpah ini tuh senyaman itu dipakenya Aku kayak bingung untuk berkata-kata Cuma ini nyaman banget di bibir Sekali lagi ini dia Shade Dream Peach Kita move ke shade berikutnya Shade 06 Flamingo Kamu bisa liat sekarang dia tuh pink Ini kalo misalnya dipake satu kali swatch Dan sekarang aku bakal pake full lips Dia tuh bukan yang hot pink gitu ya Gak segejreng itu Ya kan? Gak ngejreng kan? Sekali lagi ini dia Shade 06 Flamingo Kita move ke shade berikutnya Shade 07 Sangria Dia adalah shade yang paling gelap Yang luku bakal paling cocok Kalo misalkan dipake buat inner ombre Ini kan kayak gelap banget gitu Gelapnya tuh kayak merah darah gitu ya Kayak beladi-beladi gitu Ini kalo misalkan dipake sedikit Kita liat kalo misalkan bener-bener dipake full lips Tuh Dia tuh pokoknya Ungu gitu ya Kayak merah ungu gitu Tuh Wow Nah ini dia Pokoknya kalian bisa liat Dia beneran sedip itu ya Tuh Ini aku yakin banget Kalo misalkan aku hapus sekarang pun Dia kagak bakal hilang sumpah Kalo kalian mau ombrenya tuh diantara Dari lip tint ini Aku saranin kalian bisa pake si mariposa yang 01 Buat base-nya Kasih aja kayak Di semua permukaan bibir Terus baru dalamnya nanti kalian kasih si 07 Sangria ini Karena si Sangria ini pokoknya Kalo kalian nyari warna buat di ombre Inner ombre adalah si Sangria ini ya Sekali lagi ini dia Shade 07 Sangria Kita move ke shade berikutnya Shade 08 Brand Orange Ini tuh warnanya kayak caramel yang hampir gosong Kayak betadine Ini langsung aku pake Satu kali swipe dulu Eh Aku zoom Ini kalo misalkan dipake sedikit aja Dan ini yang bakal aku pake full lips Overall aku tuh impressed ya Kayak Dari segi tekstur Packaging Wangi Feel Semuanya tuh kayak Gak kerasa lip tint Harga 20 ribuan gitu Sekali lagi ini dia Shade Bright Orange Kita move ke shade berikutnya Shade 09 Rosewood Ini swatchnya di tangan cakep banget sih Kita liat ya Aku pake dikit dulu Dia tuh agak mirip sama si marikosa sih sebenernya Dan pokoknya tekstur dia tuh kayak gak pake apa-apa Bener-bener diaplikasiin juga nyaman banget Harganya juga nyaman di kantong Cuma 20 ribuan Dan sekarang aku bakal pake full lips Nah ini dia Shade 09 Rosewood Kalo misalnya dipake full lips Ini aku kasih close upnya Jadi dia tuh sebenernya kayak Deep pink gitu Tapi gak sampe kayak kemerah gitu Tapi mau aku kayak deep pink Sekali lagi ini dia Shade 09 Rosewood Oke that's all for today's video Semoga video ini bermanfaat And as always Kalo misalkan kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan next time video apalagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye 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 selamat menikmati